Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Dewi Apia Di video kali ini Aku mau membahas Sesuai dengan judulnya Yaitu tentang majikanku muslim Tapi aku mau pindah Ceritanya mulai dari mana ya Aku bingung Oke sebelum aku Bercerita lebih jauh Masalah bagaimana Aku mendapatkan majikan muslim Dan kenapa aku gak betah Disini aku mau menekankan bahwa Videoku ini Semata-mata Hanya untuk berbagi pengalaman Berbagi pengalamanku Menjadi TKW Hong Kong Seperti apa Bukan bermaksud untuk Menjelek-jelekkan majikanku Ataupun Membuka aib majikanku Karena bagaimanapun juga Aku Menyadari Namanya manusia Pasti punya Kelebihan dan kekurangan Begitupun dengan Aku pribadi Aku menyadari Kalau aku punya Banyak kekurangan Daripada kelebihan Dan Hubunganku dengan majikanku Juga tetap baik-baik saja Aku pamit juga baik-baik saja Seperti saat aku datang Dan majikanku juga Mengiyakan Dengan baik-baik saja Jadi Intinya aku pamit Baik-baik saja Gak ada masalah yang serius Ataupun Bertengkar dengan majikanku itu Gak ada Aku benar-benar Pengen Pengen Nyari suasana yang lain Gitu Jadi disini Buat kalian Jangan berpikir Aku Udah gak mau lanjut Terus buka Apa Buat video kayak gini Jelek-jelek Itu enggak Sama sekali enggak Oke ya Kita mulai ya Aku bercerita Tentang bagaimana Aku bisa mendapatkan Majikan Muslim ini Nanti aku ceritain Kelebihan-kelebihannya Disini Barulah nanti Aku ceritain Alasannya Kenapa aku mau pindah Jadi biar Imbang Aku ceritainnya Ada Ada lebihnya Ada kurangnya Oke Pertama kali itu Aku Kenal Majikan ini Itu dari Temanku Temen yang aku Ketemu itu Baru pertama kali Waktu aku libur Aku naik gunung Ketemu sama mbaknya Namanya mbak Ina ya Namanya mbak Ina Terus kita kenalan Kan kita itu Waktu itu Sama-sama mau naik kapal Jadi bareng naik kapal gitu Terus Dari situ Kita tukeran facebook Dari facebook Dari facebook itu Aku karena Berhubung di majikan pertama itu Aku juga mau finish Aku kan mau nyari majikan baru Nah aku tuh Posting Pokoknya posting Aku mau nyari majikan gitu kan Terus Abis itu mbak Ina itu Comment Comment Wih kamu finish Bulan berapa Mau gak gantiin aku Gitu Terus Dari situ aku nanya-nanya Akhirnya kita Aku minta Minta whatsappnya Terus kita SMS-an lewat whatsapp Aku dikasih tau Begini 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 Cuman aku belum dikasih tau Kalo majikannya muslim itu Gak dikasih tau Aku tau Pertama kali itu Waktu Aku video call sama mbak Ina itu Dikenalin ke Nenai Ke Nenek Ke nenek Nah Disitulah nenek itu Ngomong apa Kan bahasanya nenek itu Mandarin Terus mbak Ina tuh bilang Kalo nenek itu muslim loh Wih gitu Terus aku Hah Muslim Aku tuh pertama kali juga gak percaya Kalo di hongkong tuh ada Majikan muslim Gitu Terus Terus setelah itu Kan aku itu Video callan sama nenek kan Nenek bilangnya nanti Nubu mami gitu Mami tuh bubos Terus Aku teleponan sama mami Karena nunggu mami pulang kerja Teleponan sama mami Mami bilangnya Ya oke Tapi nunggu Pak bos Jadi Masih nunggu pak bos Pak bos yang waktu itu Ada kerja di Cina Belum pulang Terus Sampai Hari apa gitu Aku ditelepon Dikabarin Disuruh dateng kesini Buat Part time Buat part time Terus Akhirnya aku dateng Waktu itu Aku dateng Cuman beberapa jam gitu Disini Disuruh masak Karena mau Mami mau ngetes Aku bisa masak Apa enggak Terus aku juga Dikenalin Ke anak-anak Kan jobnya itu Menjaga anak Dua Yang satu Umur 9 tahun Cowok Yang pertama Yang nomor dua Itu cewek Umur 4 tahun Terus Di rumah ini Juga ada nenek Kakek Terus Pak bos Sama bu bos Terus Akhirnya waktu itu Aku Cuma beberapa jam Disini Itu Ditolak Jadi aku ditolak Karena aku Waktu di majikan pertama Itu jarang ngomong Aku belum bisa ngomong Terus Abis itu Oke lah Aku nyari majikan lagi Aku nyari majikan lagi Sampai Beberapa minggu Itu aku ditelepon lagi Disuruh Kesini lagi Ditanyain Udah dapet belum Gitu Nah aku Bilang loh Kan kemarin Udah ditolak Kau disuruh Kesitu lagi Akhirnya aku Kesini lagi Dan Yang kedua Aku kesini tuh Malah aku yang gak mau Aku gak mau Karena aku waktu itu Disuruh nyuapin Meme Apa Mumuy Anaknya yang kecil Itu dia tuh Rewel kan Kalau namanya anak Dia tuh rewel Gak mau makan sama sekali Aku tuh sedih banget Terus Aku kan Juga belum pernah Jagain anak kecil Aku sedih banget Ngerasa Eh aku gak bisa Job ini Aku gak bisa Terus akhirnya Aku pulang Aku bilang Aku gak bisa Aku gak mau ngambil Job ini Ternyata Bosku itu malah Suka sama aku Senang sama aku Padahal pertama kali Aku udah ditolak Aku yang Menggebu-gebu Aku pengen Disini Gitu kan Ini kan muslim Majikannya gitu Terus Aku ditolak Terus yang kedua Aku yang gak mau Tapi majikanku mau Terus akhirnya Pokoknya Ngobrol-ngobrol-ngobrol Akhirnya aku Yaudah deh Aku mungkin ini rezekiku Akhirnya aku ambil Dan aku kerja disini Enaknya disini tuh Karena namanya Nenekku muslim kan Nenekku muslim Keluarganya Nenek di jina Itu mayoritas muslim Malah mereka Puasa Mereka sholat Mereka Baca quran Dan Pokoknya muslim 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 yang taat Gitu Cuman Kalau keluarganya Dari mamiku Memang Cina Jadi Ya mereka Beda lah Tapi tetep Disini meskipun Beda itu Tapi mereka itu Saling menghargai Gitu Jadi mamiku itu Karena tau Nenekku muslim Jadi disini tuh Gak ada masak Bebi Disini tuh Masaknya ayam Sama sapi Enaknya tuh Disitu Terus Kalau masalah sholat Kan pasti bebas Maksudnya Diizinkan Karena memang Nenekku muslim kan tau Kan Kalau orang islam itu sholat Jadi aku sholatnya bebas Malah kadang-kadang Aku suruh Ngajarin meme Buat Berdoa Gitu Terus Pernah ngajarin meme juga Sholat Ada videonya Ini Ada Terus Habis itu Enaknya disini tuh Ini ngomongin enaknya ya Terus Enaknya juga Apa ya Majikannya sih Gak pelit Masalah makanan tuh Gak pelit Apa yang mereka makan Aku juga makan Terus Setiap Seminggu sekali Itu pasti makan di luar Di restoran Jadi Kita Bebas masak Tapi di luar Makannya Kita bisa nyobain Makanan-makanan Di restoran Terus Gak enaknya ya Sekarang Ngomongin Ngomongin gak enaknya ya Alasannya Kenapa aku Milih keluar Yang pertama Alasannya Kenapa aku Milih keluar Yaitu Pertama itu Kan aku ada anak Anak yang pertama kan cowok Dia umur 9 tahun Sedangkan Tau kan Anak Orang Cina itu Walaupun Umurnya masih kecil Kan mereka tinggi-tinggi Beda Beda sama aku Sedangkan aku Yang udah Berumur ini Tingginya Hampir setara Dengan anakku Yang 9 tahun Jadi Anakku yang 9 tahun Itu mungkin Ngagapnya aku Temennya dia Bukan Aku tuh Bukan orang dewasa Dia mikirnya Aku seumuran lah Jadi Anakku itu Yang pertama kan Juga agak Agak bandel Dia tuh sering banget Apa ya Tukaran Tukaran tuh apa ya Berantem gitu Berantem Hal-hal kecil gitu Sama aku Tapi aku gak sukanya Dia tuh Dia tuh main tangan Dia tuh sering Sering banget Main tangan Yang namanya Anak kan Anak kecil kan Gak bisa kontrol Kadang kan Masih labil gitu Waktu itu Pernah Waktu pertama kali Aku baru satu bulan Kayaknya disini Dia tuh bikin nangis Kadiknya Yang mumui itu Meme Itu Sering banget Dipukul sama dia Sampai nangis Nah itu Aku nanyain Aku nanyain Kenapa Adiknya nangis Diapain Dia tuh Gak terima marah-marah Waktu aku berdiri Itu Atasmu kan tembok gitu Aku dorong Dari belakang Pas dia emosi Meskipun dia anak kecil Tapi kan dia cowok Dan dia lagi emosi Jadi kekuatannya kan Kuat banget Aku dijedotin Dijedotin ke tembok Kepalaku sini Memang gak berdarah Memang gak apa Tapi sakit banget kan Itu Aku kayak Ini loh Di pucuknya itu loh Jadi Sakit banget Aku sampe nangis Gak bisa ngomong Sampe malem Aku sampe Waktu itu kan Jam makan siang Aku gak makan siang Makan sampe sore Itu baru makan Terus Pernah juga Waktu kita main Gitu Aku juga jahil Waktu itu Terus akhirnya kita Berantem Dan dia Mukul aku Pake Tongkat biliar Itu loh Tongkat biliar Itu disabetin ke aku Sampai Memar Memar Biru Merah Eh biru Biru ya Kalo lu kayak Itu Sampai Memar Biru gitu Tapi kalo aku Ngomong ke orang tuanya Itu kalo Dia main tangan ke aku Pasti orang tuanya Main tangan ke dia Pasti dia diajar Karena Orang tuanya Maksudnya Bosku itu memang Orangnya juga tegas Kalo anaknya nakal ya Dimarahin gitu Terus Abis itu Kan itu Udah memar kan Itu kejadian itu Terus Pernah lagi masalah Waktu dia nyari seragam Waktu nyari seragam itu Seragamnya gak ketemu Aku mau bantuin Dia kan Bongkar-bongkar lemar itu Di Apa Obrekabrik itu loh Jadi semua pada keluar Berantakan Terus aku kan marahin dia Kalo gak bisa tuh Intinya Minta tolong lah Gitu Jangan diberangkabrik kayak gini Terus aku suruh dia keluar Mau tak cariin Dia gak mau Akhirnya aku Narik Gini Gitu Eh dianya emosi Aku langsung digenggam gitu Sini sampe merah gitu Tanganku Pokoknya terus Sering lah Aku tuh berantem sama anakku itu Anaknya bosku yang pertama itu Sering banget berantem Terus dia juga sering nukul Terus dia juga pernah Kata-katanya tuh Selalu ngusir aku Suruh Maminya tuh Udah Pulangin aja ke Indonesia Gitu Kayak aku tuh Diusir-usir gitu Sama anak kecil gitu Yang pertama itu Karena memang Apa ya Aku juga masih Masih Apa single Aku belum nikah Aku belum punya anak Jadi mungkin Sifat keibuan Aku itu belum keluar Jadi aku juga kadang Masih lapil juga Sama kayak Dia Jadi kita tuh Mamiku Ngontra aku itu Jadi kayak punya anak pertama Gitu Sering banget aku sama Anaknya yang pertama itu Selalu bertengkar Jadi itu yang pertama Buat aku tuh Nggak Kayaknya Kasianlah mamiku Gitu loh Aku pikirnya Seharusnya kan Aku bisa Jagain dia Bisa Ngalah terus Gitu Terus Aku bilang sama mamiku Mungkin Lebih baik Sampai Nyari Cece yang Udah nikah Udah punya anak Gitu Mungkin lebih dewasa Lebih Emosinya Lebih stabil Nggak kayak aku Kita selalu berantem terus Gitu kan Jadi itu luka yang Apa ya Maksudnya yang Membekas gitu Kalau masalah yang Kayak dia mukul biasa Kayak dia nendang Gitu Terus dia ngelempar apa Itu juga banyak Cuman kan itu Aku pikir Ya itu Hal-hal kecil lah Yang besarnya Ya itu Yang tadi Yang ada Memarnya itu Aku anggap Hal yang Besar Jadi itu Pertama kali Alesanku Lebih baik Aku Cari yang lain Saja gitu Biar Enak buatku Juga buat Majikanku kan Buat anaknya juga Biar Nyari yang lebih cocok Sama dia Yang lebih sabar Buat ngurusin dia Gitu Terus Masalah yang kedua Itu adalah Aku nggak punya kamar Ya memang Ini aku tahu Dari awal Waktu aku mau Nerima job ini Aku udah tahu Aku udah dikasih tahu Kalau Tidurnya tuh di sofa Di sofa gitu Kedepan nggak punya kamar Dan waktu itu Aku memang Iya Tapi setelah Aku merasai Aku merasanya Ah Cuma nggak punya kamar Gitu kan Aku belum pernah menjalani kan Jadi aku anggap Hal biasa Dan enteng aja Gitu Pas aku Jalani sekarang Ternyata Nggak punya kamar Tuh Susah 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 Ya Namanya kamar kan Itu kan tempat privasi Kita kan Kayak kita teleponan Kita video pelan Apa gitu Kalau di sofa itu Nggak punya Nggak Nggak apa ya Terlalu terbuka gitu loh Sedangkan kadang Pak bosku masih kerja di Sini Di Duduk di kursi ini Yang aku duduk gini Itu kan Deket sama aku Tidur Itu sofa aku disitu Jadi nggak nyaman Aku mau teleponan Pun sama Misalnya sama pacarku Itu juga nggak nyaman Masa Sebelahnya orang Kita mau cekikian Gitu kan Nggak Pokoknya nggak nyaman lah Terus Juga Masalah Sofanya itu Kan namanya Udah dipakai bertahun-tahun Buat duduk Banyak orang Satu rumah Buat tidur Itu tuh Udah agak menipis Gitu Jadi ketika Aku namanya Kerja sampai malam Kan capek ya Pengennya kan istirahat Kasur Capeknya hilang Tapi Kalau tidur disitu Paginya tuh Selalu malah sakit Boyok Jadi pinggangku Sini tuh Sakit Banget Pokoknya sakit Terus Kayak istirahat tuh Malah Buat tidur kan Seharusnya kan Rasa capek hilang Itu tuh malah Sakit Gitu Jadi Ah pokoknya pengen Nyari Nyari yang punya kamar Gitu sekarang Jadi pengennya itu Nyari majikan yang punya kamar Terus Yang satunya lagi Alasanku Kenapa Aku milih Untuk Pindah Yaitu Yaitu Disini tuh Aku sering kehilangan Solat subuhku Karena Kan gak bisa Solat subuh Di rumah ini juga Rumahnya tuh Kecil banget Gitu Jadi ketika Namanya rumah kecil Kalau malam-malam Pada tidur Detak jam Itu kan terdengar Apalagi Kita buka pintu Pintunya juga bunyi Ada bunyinya Krek-krek Terus Buka keran air Kan pasti denger Itu setiap pagi Kalau aku Solat subuh itu Pasti dikomplain Sama nenek Katanya Berisik Katanya Ganggu mereka tidur Katanya terlalu pagi Dan inilah Dan itu Seperti itu Jadi tuh Aku Akhirnya Sering Ini jujur ya Sering Ninggal Solat subuhku Gitu Terus Mungkin di luar sana Temen-temenku Yang tau jobku Itu pasti Mikirnya Sayang Gitu kan Orang udah dapet muslim Bisa solat Nggak Nggak pegang babi Gitu Ngapain keluar Ngapain cari yang lain Yang lain belum tentu Lebih baik Gitu Tapi disini aku Ngerasain tuh Takut Ada ketakutan Yang bener-bener Besar banget Gitu Aku tuh takut Tinggal Subuhku Terlalu sering Gitu Aku tuh takut Jadi aku tuh Sebenernya aku Milih Untuk keluar Itu berat Yang pertama Meme Masalah meme Karena memang Aku udah sayang kan Jadi Tapi aku Mikir lagi Yaudah Aku Demi Ibadahku Bismillah aja Aku cari yang lain Insyaallah Nanti Allah Kasih jalan Bukan maksud aku Nggak bersyukur Dengan Jobku yang sekarang Bukan Bukan juga Soaling tuh Bukan Tapi memang karena Aku ngerasa Namanya manusia Aku tuh butuh Gitu Aku butuh ibadah Jadi Ini bukan sekedar Rasa Tidak nyaman Terus kemudian kita Pasain buat nyaman Kalau kayak gitu Mungkin aku masih bisa Tapi Ini tuh lebih ke rasa Ketakutan Yang luar biasa Gitu Yang Menghantui Setiap hari Gitu loh Jadi makanya aku Bismillah Menyari yang lain aja Gitu Sebenernya Berat Sebenernya Memang berat Apalagi Aku udah sayang Sama meme Tapi ya Gimana Mau diterusin Kan juga Keadanya Nggak 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 mendukung Gitu loh Rumahnya terlalu kecil Kalau Wudu itu Pasti denger Buka keran Itu pasti denger Buka pintu aja Itu denger Karena memang Gambar mandi Sama Gambarnya nenek Itu berhadapan Cuma Cerepnya paling Cuma Satu meter kurang Jadi Dengan alasan Alasan itu Akhirnya Aku memilih Untuk Pindah Meskipun berat Banyak Temen-temenku Yang bilang Belum tentu Di majikan yang baru Lebih Baik Daripada yang sekarang Aku tahu itu Tapi Dengan niat baik Ingin memperbaiki Ibadahku Aku percaya Insyaallah Ada jalan Jadi mulai Minggu besok Aku mau Cari Majikan yang baru Doain ya Temen-temen Semoga Aku dapat Sesuai dengan Harapanku Yang terbaik Untukku Luarga Dan agamaku Sekali lagi Aku bukan Suci Tapi memang Kita hidup itu Untuk apa sih Selain ngejar uang Kan Pastikan Ujung-ujungnya Juga akhirat Yang kita pikirkan Mungkin di luar sana Ada yang berkomentar Mustahil Mau mencari Majikan yang Sempurna Seperti itu Kenapa Nggak di Arab Kenapa Nggak di Negara-negara Muslim Saja Ini kan Hongkong Negara Mayoritas Muslim Jangan Terlalu Apa ya Ibaratnya Meminta Terlalu Tinggi Berhat Terlalu Tinggi Ya aku Terserah Kalian Mau komentar Apa Kita hidup Punya Prinsip Masing-masing Apapun Yang kita Pilih Konsekuensinya Kita sendiri Yang tanggung Terus Aku Kalau Minta Sama manusia Memang Sepertinya Mustahil Tapi aku Nggak minta Sama manusia Aku minta Langsung Sama Allah Apa sih Yang mustahil Bagi Allah Meskipun Kalian Mau bilang Soalim Soapa Terserah Intinya Ya aku Kerja niat Ibadah Tapi ada Ibadah-ibadah Penting Yang juga Harus aku Perjuangkan Disini Jadi Mulai Minggu besok Aku Masuk Ejen Dan Cari Majikan Yang Baru Doakan Ya teman-teman Semoga Aku mendapatkan Majikan Sesuai Dengan Harapanku Terbaik Untukku Keluarga Dan Agamaku Pastinya Terus Majikanku Ini juga Aku doakan Semoga Mendapatkan Jejek Baru Yang Sesuai Dengan Keinginan Mereka Juga Anaknya Bisa Bisa Apa ya Merawat Anaknya Dengan Baik Nggak Selalu Bertengkar Kayak Aku Terus Buat Kalian Semoga Sehat Selalu Pekerjaan Pekerjaan Yang Kalian Dapatkan Berkah Sesuai Dengan Keinginan Kalian Dan Terbaik Buat Keluarga Kalian Juga Agama Kalian Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Maaf Apabila Banyak Kekurangan Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Ya teman-teman Tunggu Video Aku Selanjutnya Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa